Selamat datang kembali di Time Out! Gue ingin cerita dulu nih pengalaman gue Akhirnya foto bareng dengan Brony James hari ini Ini merupakan ketiga kalinya Gue menonton Sierra Canyon High School Basketball Dan ini gue baru pertama kalinya Gue mencoba memperanikan diri juga nih Karena kemarin-kemarin itu gue agak ragu ya Apalagi kita tau sekarang ini kan lagi Covid ya Jadi kadang-kadang agak sungkan Kalo minta foto bareng dengan orang Takutnya juga orang tersebut takut ngefoto dengan kita Tapi kemarin ini gue udah foto dengan Amari Bailey juga Jadi hari ini gue mencoba melihat situasi Dan gue liat Brony nih moodnya lagi enak nih Lagi ketawa-tawa terus dari tadi di lapangan Jadi gue nungguin apa pertanyaannya selesai Lalu juga mereka udah selesai briefing Team briefing dulu Gue akhirnya tunggu di depan pintu keluar lapangan Disitu cahayanya masih oke juga Karena kalo di dalam lapangan tuh lampunya udah dimatiin Jadi gue agak keluar Dan waktu dia mau keluar ke mobil itu Gue tanya dulu baik-baik Ada bodyguardnya di belakangnya Tapi gue tanya baik-baik aja Dengan Brony gue tanya Can't please take a picture with you Dan Brony ternyata super ramah Dan juga super cool banget Karena dia langsung bilang sure Dan dia juga tersenyum jarang loh Pemain basket yang fotonya senyum Dan juga gak hayau Gini loh jarang banget Asli Jadi keliatan banget anaknya memang humble banget Dan juga approachable banget Pas gue ajak foto pun Dia kayak kaget juga Gue jepretnya kenceng Apa cepet banget Karena gue juga takutnya dia buru-buru mau pulang Jadi gue tadi jepretnya agak cepet Dan juga agak gemeter Tuh jadinya kenapa fotonya agak blur Diledekin sih di Instagram Post gue ada komenannya Apa ada yang komen bilang bahwa Kayak Bang Rocky kayak buru-buru nih Katanya Iya tapi yang pasti Hari ini seneng banget sih Akhirnya kesampaian juga Dan gue lumayan kaget sih Kalo Brony itu Sangat populer sekali Di Indonesia Ternyata Kayak banyak banget fansnya Brony sekarang ini Di Indonesia Gue lumayan kaget sih Gue kira Ya bapaknya memang terkenal Tapi gue gak nyangka Kau anaknya pun juga Di kalangan basket Indonesia Itu bener-bener Seterkenal ini juga sih Jadi I'm Very-very happy banget Akhirnya kesampaian juga Yang gue tunggu-tunggu Untuk foto bersama Brony Sekarang ini tinggal tunggu Brony main aja sih Gue lumayan tau sih Brony kapan bisa main Dia itu sekarang lagi mengalami cedera MCL Mani banyak banget yang nanya Kenapa Brony gak main Jadi Brony itu lagi MCL Mungkin out for the season Tapi gue harapkan sih Dia bisa main di playoff nanti Gue harapkan juga Gue ada waktu sih nanti Gue baru pulang tanggal 14 Juni Jadi gue harapkan nanti Gue ada waktu juga Untuk menonton playoffnya disini Apa lagi Gue mau ceritain dari itu Kayaknya itu aja sih Dan banyak yang bilang Kok interview gak Kalau untuk interview sih Susah banget lah ya Even Amari Bailey pun Kalau gue mau minta interview pun Itu agak susah Karena kita tau lah Bintang-bintang ini Pasti kalau kita mau interview Harus minta izin ini Minta izin itu Belum datang itu juga Anaknya mau Dan Amari Bailey Sebenernya anaknya baik Anaknya baik Tapi pendiem banget Bener-bener pendiem Kalau gue lihat Kalau diajak omong Dengan orang stranger Seperti gue ya Jadi bener-bener Agak susah sih Kalau untuk interview Jadi itu adalah cerita gue Ya minggu ini Weekend ini Gue belum tau Apakah akan nonton pertandingan lagi Atau enggak Belum ada jadwalnya sih Minggu depan pun Gue masih belum ada jadwal Tapi hopefully sih Next Friday sih Jumat depan sih Mungkin mau nonton Ada anak Filipin Walaupun dia mainnya Belum varsity Dia masih umur 14 tahun Kayaknya mainnya DJV Tapi jago banget sih Si Jacob Bailey ini Gue mencoba Pengen nonton dia sih Minggu depan Jadi doain aja So itu adalah cerita gue hari ini Gak apa-apa ya Gue di timeout itu Di awal timeout gue main biasain sih Ntar gue mau share-share cerita gue Ataupun juga hari-hari gue Jadi hari ini Tapi panjang sih cerita ya Sekitar 4 menit ya Hopefully it's okay with you guys So kalau gitu Kita langsung aja masuk ke Ntar gue liat notes gue dulu ya Pertama adalah Oh gue mau kasih liat bagan nih Sorry banget Kemarin gue kelupaan Untuk masukin grafik Untuk bagan playoff Jadi here is the playoff picture After today's game Dimana play internament ini Bakal seru wal sih Kalau beneran kejadian Antara Lakers melawan Warriors Gue masih berharap sih So because that's gonna be lit Lalu yang pasti First round juga matchup Di Eastern Conference Yang menarik adalah New York ni Soal Milwaukee Menurut gue Itu akan sangat kompetitif sekali Tapi kita kayaknya Harus bersabar Harus menunggu Sampai hari terakhir NBC beritahu Nanti matchupnya Bagaimana Untuk first round of playoff Dan juga play internament Oke Sekarang kita pindah ke game pertama Yang kita akan bahas hari ini Controversial ending Jelas dari pertandingannya Phoenix Melawan Portland Trail Blazers Dimana Devin Booker Teng mendapatkan Fall di sisa 0,9 detik Dan berhasil membawa Suns menang Tipis banget nih 118-117 Atas the hot Strict Blazers Kemal ini Blazers Lagi menang 9 Dari 10 pertandingan terakhir Yang mereka ya Tapi kalau gue Mungkin gak akan menyalakan Call terakhirnya Dari wasi Walaupun banyak banget fans Yang bilang Wah itu mah Harusnya gak di call fall Biasanya 9 dari 10 Kali kejadian itu Mungkin wasi gak akan Menyebut Tapi menurut gue Jangan menyalakan hal itu Karena Kalau dari liat replaynya Sebenarnya memang Norman Paul itu Melakukan foul Memang tipis banget He has no business Menurut gue Untuk tadi Mencoba untuk Ngestill bolanya Ataupun juga Ngeblok bolanya Karena menurut gue Tadi si Devin Booker Pun udah agak off balance ya Harusnya didiemin aja Tapi gue gak mau Menyalakan hal tersebut Gue mau menyalakan adalah Robert Coving Robert Covington Harusnya at least Masukin satu Dari dua free throw nya Agar Ya paling gak Bisa overtime lah Gak hape kalah Seperti ini Dia gila banget sih Dia choke In a very wrong time Banget Tadi dengan dua free throw nya Gak masuk Itu bener Wah menyakitkan banget sih Apalagi kalau nanti Blazers next game nya Ini kalah Wah Dia sih ngutang rumah Tuh sama orang tersebut ya Karena Orang tersebut Rumahnya akan ditentukan Di pertandingan terakhir nih Nanti nih Lawannya siapa ya Lawannya Denver Nuggets ya Kayaknya Kalau gak salah Terakhir ini ya Dan gila padahal Tadi Demi Miller Di kuater keempat Udah bener Carried the team Banget Dia selesai total Dengan 41 poin Tapi di kuater keempat itu Dia mencetak 25 poin 9 dari 10 He was balling For the Portland Terlil Blazers And that great performance Went to waste Just to see Robert Covington Misses to free throw At the end Sedih sekali sih Tapi si Petrie sama Cameron Men juga di kuater yang 4 Gila juga Itu orang dua sih 9 dari 10 Kalau gak salah Total ya 18 poin sih Mereka kalau gak salah Tadi berdua Dan 3 pemain tersebut Yang on fire Semuanya 0 turnover That was crazy ya Dan This one hurts the Blazers Karena mereka sekarang Masih punya kesempatan Untuk turun ke bawah Untuk bermain Di play in tournament Bila mereka Kalah Next game nya Sedangkan Menang 2 game berikutnya Itu posisinya Blazers sekarang ini Tapi gue harapin Si Blazers bisa menang Lain next game nya Kok gak kasihan Itu orang Kok homeless deh Asli deh Robert Covington You owe him a house If you guys lose Dari saat Si Petrie jadi top scorer Dengan 26 poin Cameron Payne juga Dan Michael Bridges Mainnya bagus banget ya Dengan 21 poin Si Petrie dan Cam Playing together ini Bisa jadi senjata baru Ini katanya Ini jadi obrolan Antara si Petrie Dengan Monty Williams Katanya mengingatkan Yang saat si Petrie Main bareng dengan Jared Jack dulu Di Neolis Hornets ya Jadi ini kenapa Si Petrie seneng banget juga Cameron Payne juga Tapi gila sih Cameron Payne akhir-akhir ini Confident levelnya sih Tinggi-tinggi banget sih Anak ini bener-bener Gue bilang dia bisa jadi Salah satu X Factor yang nanti Untuk Phoenix Suns Di NBA Playoff Jadi menarik sih Untuk melihat Suns dan Suns pun bilang Atau si Petrie bilang bahwa We are not ducking anybody Man if you wanna win at all We gotta go through everybody So Lakers and Suns In the first round That's gonna be fun To watch though So kita akan Berikutnya pindah ke Yudonis Haslim With the greatest Three minutes ever Jadi Yudonis Haslim Tadi baru membuat Season debutnya Main 3 meter Not bad loh 2 dari 2 Lalu 4 poin Tapi tadi He wasn't happy With Dwight Howard Jadi tadi Dibanting ke bawah Ke lantai Tadi sama Dwight Howard Setelah mencoba Untuk melakukan rebound Akhirnya Di next possession Diayakin ribut Guys Ditunjuk mukanya Men Mau dipukul Kayaknya itu Don't mess with the OG Dwight Gue gak even inget Men Kalau Yudonis Haslim Itu masih ada Di timnya Miami Heat Gue kira dia jadi Asisten coach tadinya Tapi ternyata dia masih main And he was 2-4-2 Man that was amazing Menurut gue Di umurnya Dia kalau-kalau Udah 40 tahun Sekarang ya Ya tapi Kalau kedua tim ini Ketemu di NBA Playoff First round Seru ya sebenernya Ini kayak dua-duanya Gak suka each other Men Tapi keliatan banget Sisi Yudonis Panas banget And of course Trevor Ariza Juga panas banget Tadi dari bash Kayaknya mau masuk ke lapangan Kayaknya mau ribut juga Sama Joel Embiid Tapi justru gue gak tau Siapa yang mulai Masalahnya Joel Embiid dengan Trevor Ariza Kayaknya si Joel Embiid Kayaknya just talk too much Kayak Ariza Kayak Ariza sampe kesel Kayaknya ya Mungkin bacotnya kebanyakan Tapi hari ini Gila men Di bantai Habis ya Si Philadelphia 76ers Sama Miami Heat Gue sampe ngecatat Skornya Jadi gue liat dulu Skornya Skornya 1694 Dimana Jimmy Butler Hari ini 3 poinnya masuk Dan that was a bad sign Untuk si Philly It was going to be a rough night Kalau memang Jimmy Butler bisa masukkan 3 poinnya Dan Jimmy Butler pun juga Selesai dengan 21 poin 4 dari 4 3 poinnya And Bam almost had A triple double Dengan 18 poin 12 ribon Dan juga 8 asis Bam Is making A late A late push Kayaknya buat Defensive Player of the Year Hari ini Gila main Embiid Gak berkutik Ini cuma 2 poin loh Saat si Bam yang jaga ya Hanya 2 poin aja Saya tau gue Tapi secara total Embiid juga Had a poor night Dengan 6 poin Dan juga Hanya 2 ribam Luar biasa Hari ini Embiid ya It's still scary Menurut gue Dan kita tau Dia adalah Eastern Conference Champion Last season So yeah Mungkin the East Has to go through Miami Masih Sekarang ini Oke Kalian berikutnya Kita ngomongin Memphis Yang mengalahkan Sacramento Kings 116-110 Dimana Kings Akhirnya terlalu eliminasi Dari Bisa bermain Di play in tournament Dan ini merupakan Ke 15 tahunnya Ke 15 tahunnya Gimana yang ngomongnya Ini merupakan 15 tahun Wah gue aja bingung Ke 15 tahunnya aja lah We'll go with that Ke 15 tahunnya Kings gagal lolos Ke babak playoff Dan sedih banget ya Padahal mereka tuh Punya backcourt Bagus banget Di Aaron Fox Sama Tyrese Halliburton Lalu ada Harrison Barnes Lalu masih ada Kerry Charles Holmes Tapi masih gak bisa lolos men Ke NBA playoff Gila ya Dan mereka juga punya Fanbase yang paling Mungkin salah satu yang Paling kuat juga di NBA And the best Social media team Udah pasti itu Mereka jago banget sih Nge-trollnya Padahal dulu tuh Mereka selalu jadi contender Gue inget tuh Jamannya Chris Webber Pejas Toyokovic Mike Beebe Wah itu mah lagi seru-seru Nonton Sacramento Kings Tapi gue harap sih Tahun depan Mereka bisa bounce back ya Kayaknya juga untuk pelatih sih Luke Walton He's not a good coach So they need to think about that And dari Memphis Hari ini ada Dylan Brooks Yang mencetak 30 poin Dengan tereliminasinya Sacramento Kings Ini artinya Sekarang Anthony Spurs Wah Aka yang bermain di play Interim band Dan mereka hari ini Kalah dari New York Knicks Dengan score 20-98 Tapi RJ Barrett Oh my god You see the highlights From RJ Barrett He is He was amazing today Alec Burst Juga carried the Knicks In the second half RJ 19 Dari 24 poinnya itu Dicetak di quarter Di babak 2 While Alec Burst Juga hari ini Selesai dengan 30 poin Dan yeah Men Knicks Making alarm noise Dan Knicks ini masih mencoba Kayaknya untuk naik Di posisi 5 Kalau dia bisa Ataupun di posisi 4 Itu akan lebih bagus Kayaknya untuk Knicks Kita lihat aja nih Houston Conference Juga posisinya semua Ditentukan sampai hari terakhir Sepertinya Oke Sekarang kita pindah ke Berita NBA Ada dari Golden State Warriors Hari ini The Oakland native Juan Toscano Anderson Hari ini menandatangani Kontrak selama 2 tahun Sama Golden State Warriors So glad though The Warriors make this move Karena menurut gue Man He will die For the Warriors Itu seberapa cintanya dia Untuk tim favoritnya Itu Golden State Warriors Selalu salut banget sih Sama si Juan Toscano Anderson Ini effortnya itu Di lapangan Wah gila men Luar biasa Kita inget ya Waktu itu mau nge-save bola Scoring table Sampai dilompatin sama dia Akhirnya kepalanya bocor Sampai dijahit Itu wah Menurut gue sih Itu udah memperlihatkan Seberapa hebatnya Seberapa Apa ya Dia tuh mainnya tuh Pake hati banget Gimana cara ngomongnya Dia bermain dengan A lot of heart Dan this player always give Thousand percent effort On the court Menurut gue Dan ini menurut gue Kenapa dia layak bawa Mendapatkan kontrak Daddy Golden State Warriors Dan ya Dia pun juga happy banget Bisa bermain bersama Seorang staff kiri Yang merupakan idolanya juga Dan Warriors pun hari ini Juga menandatangin kontrak Juga bersama Jordan Bell Dia mendapatkan Two-way kontrak Dari Golden State Warriors Kita tau Jordan Bell Juga waktu itu Menjadi bagian dari Golden State Warriors Dan sekarang kita balik Dia balik lagi ke sini Dan ini Kita lihat aja apakah dia bisa Menurutkan program Atau tidak Nanti saat lagi NBA play Saat NBA play Itu akan menarik banget Si tunggu Oke Ngetelah berita-berita dari NBA Kita akan masuk ke Prediksi Oke Prediksi hari ini kita Dua-satu lagi Karena Knicks Asem banget Kalian cuma setengah poin aja Tadi Knicksnya hari ini ya Tapi yang pasti Tadi siapa yang gue pegangin Gue kok lupa yang megang siapa Yang pasti Oh Portland Tembus Portland kita kemarin pegang dia Dan juga satu lagi Adalah Gue lagi liat dulu Atlanta Atlanta juga hari ini menang jauh Oke Besok Ada beberapa game yang gue akan pilih Ada tiga game yang gue akan pilih Seperti biasa Dan yang masih butuh menang adalah Dallas Mavericks nih besok Biar gak ke play internemen Jadi harusnya besok mereka all out lah ya Melawan Toronto Raptors Toronto Raptors pun juga udah gak main Buat apa-apa lah Harusnya mereka juga gak ngotot-ngot banget Jadi gue harapin besok Dallas bisa menang lah ya Minus 13,5 Itu ada pilihan pertama gue Lalu Memphis nih Memphis juga pasti gak mau Ada di posisi 9 Mereka mau di posisi 8 Harusnya Agar cuma puluh satu kali menang aja Untuk masuk ke NBA Playoff Jadi mungkin besok mereka akan menang Mencoba untuk memenangkan game-nya lagi Wah Jadi besok gue akan memilih Memphis Minus 8,5 Itu back to back Minus 8,5 Melawan Kings Semoga aja bisa cover besok ini Dan lalu yang terakhir Gue akan memilih Denver Denver sih Oh gak Gue milih Denver sih Denver ini Kayaknya sih udah gak perlu menang ya Kayaknya dia Mendingan di posisi 4 aja Biar gak ketemu LA Lakers Di round kedua Jadi mungkin besok gue agak Santai-santai mainnya mungkin Jadi gue besok akan memilih Detroit nih Detroit plus 9,5 Untuk melawan Denver Jadi itu adalah 3 pilihan gue Sekarang kita akan pindah ke Top Shoes Wah Top Shoes ini ada sepatu lini-nya Jimmy Butler Anjir Jujur ini jelek banget sih Menurut gue Kurang banget sih Desainnya ini ya Lalu berikutnya ada Josh Okogi nih Udah pake Kobe 5X Undivided aja Ini keren banget Untuk sepatu yang Hall of Famer Hall of Fame ya Ini kayaknya untuk merayakan itu Dan kayaknya sebentar lagi Kayaknya weekend ini kayaknya Kalau gak salah Kobe akan dimasukkan ke Hall of Fame Jadi nanti kita akan bahas Kalau udah resmi nantinya Ditunggu saja Dan berikutnya kita akan ngomongin top lace Wah Luka magic dulu nih Nah si kita trick shot Off the bounce Dari belah Gila sih Ini susahnya setengah mati sih Dan berikutnya ada Wah Ini juga trick dari Milos Tedosis nih Gila juga dia ngelakuin ini Di pertandingan sih Tapi dia memang magician juga Lalu kita akan pindah ke NBA Ada Kyle Anderson nih Yang throws an inbound lock To Ja Moran Wah keren juga nih Ja Moran terbangnya Lalu ada Caleb Martin nih Kasian mah di Blok sama Reggie Jackson Ini pelak juga bloknya Lalu ada Giannis Giannis nih goes up For the left hand Slam on Jakar Jakar Samson Dan yang terakhir Of course The dunk of the night Kobe White Cox it back And throw it down Stanley Johnson Ini gila banget sih Dangnya keren banget sih Menurut gue Dan of course Sekarang terakhir ada Player of the day Player of the day Hari ini gue milih Giannis Atetikumpo Yang mencetak 40 poin 15 rebound Dan 6 assist Milwaukee pun juga menang Hari ini 142-133 Dari Indiana Pacers So Itu adalah timeout hari ini Thank you so much guys For watching timeout Jangan lupa untuk nonton highlights gue ya Game highlights Yaitu Sierra Canyon Melawan Brian Wood Tadi lumayan seru sih game Lumayan physical juga I was enjoying Watching that game Terus apalagi ya So I think that's it Jangan lupa Kalau mau nonton vlog gue Ada di channel sebelah Di Rocky Padilla TV Kartu basket kayaknya Nyampe hari Sabtu nanti Jadi hari Sabtu Berarti hari Minggu Jakarta Nanti gue usahain Kalau memang ada waktu Hari Minggu Jakarta Gue bikinin videonya juga Itu adalah Kartu basket Don Ross Yang isi 88 Itu gue masih berharap Bisa mendapatkan Sebuah autograph card Nantinya Jangan memorabilia lagi Kemarin sih Jadi gue harapkan Autograph cardnya nanti So Itu aja sih Ya Abis ini mau tidur It's almost 3 o'clock Here And yeah Thank you so much guys For always supporting timeout Gue tau nonton timeout itu Setiap harinya Seperti gue bilang Banyak sekali effortnya So I really appreciate you support Dan apalagi Gue tadi ada hati lagi Mau gue omongin sama kalian Tapi gue lupa Oh iya Seperti biasa Kalau kalian mau support Video-video gue Gampang banget caranya Kalian nonton aja video gue dengan secara full So that is so simple So that's it for today And thank you so much for joining me Joining me Don't forget to like Don't forget to comment And I will see you guys tomorrow Peace out Two Two Two